Hai, Todd, apa kabar lu Todd hari ini? Baik-baik aja kan? By the way, lu udah pada punya Freya belum, Todd? Terus ya, Freya kalian tuh udah kalian pake main berapa kali? Kalau diperhatiin ya, sebenarnya nih hero tuh OP banget, Todd. Cuman, sayangnya nih hero tuh gak pernah kelihatan di rank. Apa jangan-jangan karena kalian tuh gak bisa pakenya? Atau kalian tuh belum tau potensi sebenarnya dari nih hero? Coba tulis di kolom komentar ya, kenapa nih hero jadi galaku. Dan di video ini, gue pengen ngajarin kalian gimana sih pake Freya. Tapi gak sebagai offliner, melainkan sebagai jungler atau hyper carry. Dan semoga setelah kalian menonton video ini, mata hati kalian tuh pada terbuka buat pake nih hero. Ya, sayang-sayang aja gitu. Kenapa nih hero udah OP kok? Cuman jadi pajangan doang. Dan berhubung karena gue jadi hyper ya, Todd. Ya, battle spell gue tuh retribution. Terus emblem gue tuh pakenya assassin yang killing spirit, Todd. Dan fungsi dari ini emblem tuh ketika kita kill musuh, Darah sama movement speed kita tuh bertambah, Todd. Jadi, enak lah buat berbar di early game. Sebenarnya ya, kalo kalian jadi hyper carry tuh, di early game pilihannya ada dua. Yaitu, kalian clear minion dulu baru beli item jungle. Apa kalian langsung beli item jungle, terus langsung pergi ke buff. Tapi disini gue ngambilnya tuh, gue langsung beli item jungle, terus pergi ke buff. Biar apa? Biar minionnya tuh di clear sama support. Jadi, setelah clear minion, support kita langsung level 2. Dan jika kalian main Freya ya, skill yang wajib kalian ambil tuh skill 2-nya dulu. Karena skill 2-nya Freya tuh ada 4 fase. Nah, tiap fase itu bakal ngasih 1 stack penambahan attack speed. Jadi, kalian bisa sampe 4 stack gitu. Belum lagi, di tiap fase skill 2-nya nih Freya ya, kita tuh bakal dapet shield, toh. Jadi, di level 1 aja tuh kita udah keras banget. Ya, kayak punya gue gitu. Dan kelebihan lain dari nihilu tuh, karu jungle tuh ya bisa cepet banget, toh. Cocok lah kalo jadiin hyper. Dan buat kalian ya, yang jadi hyper setelah kalian ambil buff tuh, dan ambil minion, ya kalian fokus aja jungling. Yang ngambil minion ya support kalian gitu. Jadi, setelah kalian dari jungle tuh, kalian bisa cepet roaming. Gak cuman fokus ke minion doang. Dan jika kalian main Freya ya, sebenarnya kalian tuh gak butuh-butuh amat sih sama item attack speed. Yang kalian butuhin tuh item buat gedein damage kalian. Ya, kayak punya gue gitu. Soalnya, semua skill Freya tuh bakal ngasih kalian stack buat nambahin attack speed kalian. Baik itu skill 1, skill 2, ataupun skill ultimate-nya. Jadi ya, sayang aja, kalo kalian belinya tuh item attack speed, tapi damage-nya tuh ya kecil banget kayak punya kalian. Ya, coba deh bayangin kalo Nihiro tuh dikasihnya nama yang belum Breath of Despair, terus pasifnya tuh aktif 5 stack. Wah, udah damage-nya gede banget kayak punya gue. Terus attack speed-nya kenceng banget kayak wavee di rumah tetangga kalian. Tapi ya, Nihiro juga ada kelemahannya, Todd. Kelemahannya ya, kalo skill-skillnya Freya ini udah dipake semua, ya ajar aja, Todd. Soalnya Nihiro tuh tipikal hero yang bergantung pada skill. Dan jika kalian mau Freya ya, Todd. Kalian tuh harus merhatiin op yang ada di bawah nyawanya itu. Yang itu loh, Todd. Yang kuning-kuning kayak gigi kalian itu. Soalnya ya, Todd. Tiap Freya pake skill 1 sama skill 2-nya tuh bakal ngurangin 2 op. Jadi, jika kalian masuk luarnya pas off kalian tuh penuh, kalian bisa spam-spam skill gitu, Todd. Atau cara lainnya tuh kita bisa combo-in antara skill sama basic attack-nya, Todd. Jadi, caranya gini. Kita skill 1 dulu, buat nyamperin musuh, terus kita pencet-pencet kapak hero supply-nya, terus kita skill 2 lagi, Todd. Ya, intinya kalian harus pinter-pinter campurin antara skill sama basic attack-nya, Todd. Oh, iya, Todd. Stack maksimal yang ada di Freya tuh cuma sampai 6 biji, ya, Todd. Terus, jika kalian pake skill 1 atau skill 2, tuh stack-nya bakal berkurang 2, ya, Todd. Jadi, ya, kalian wajib nyampurin antara skill sama basic attack-nya, Todd. Soalnya, tiap kalian pake basic attack, itu akan nambahin stack yang ada di bawah nyawanya si Freya itu, Todd. Itu loh, Todd yang warnanya kuning kayak gigi lo. Dan, kalau kalian pada sadar, ya, Todd. Tiap stack pass-nya itu tuh bakal ngasih buff maksimum attack speed-nya, Todd. Jadi, ya, kecepatan attack speed-nya tuh berlangsung sebanyak 3x basic attack. Jadi, ya, 6 stack itu sama aja kayak 6x basic attack-nya tuh makin cepet gitu, Todd. Tapi, jika kalian masuk war, terus pass-off kalian tuh kosong, ya, Todd. Ya, kalian gak usah khawatir, Todd. Soalnya, si Freya ini punya ultimate yang bakal ngisi 6x-nya tuh secara instan. Jadi, ya, kalian tetep bisa aja ikut war. Dan, kalian pernah gak sih, Todd? Ketemu sama Freya yang jago yang udah bisa mainin antara skill sama basic attack-nya, Todd. Yang udah kalian ganking-ganking. Yang udah kalian hajar-hajar. Eh, malah dia-nya gak mati, malah dapetinnya kill. Ya, gara-gara apa? Gara-gara seal dari skill 2 sama dari ultimate-nya, Todd. Terus, setiap dia dapet kill kan, dia pakenya clingspring. Jadi, nyawanya nambah-nambah terus gitu, Todd. Dan, jika kalian pake Freya ya, Todd. Usahain tuh, skill ultimate-nya tuh ya gak usah asal dipake aja, Todd. Ya, mirip-mirip sama si Agus. Sudah jadi gitulah, Todd. Yang pake ultimate-nya tuh, pas waktu mendesak doang. Gak asal-asal dipake gitu, Todd. Dan, sebaiknya, kalian tuh pake ulti-nya tuh pas daerah kalian tuh pada sekarang gitu, Todd. Soalnya, kalo kayak gitu kan, kalian bisa kayak ngeprank musuh gitu. Musuh liat nyawa kalian sekarang, mereka pada mukil kan, Todd. Napsunya gede banget kayak punya kalian. Terus, tiba-tiba, Freya-nya punya darah putih yang gede banget kayak punya gue. Terus, kita kan bisa bully-balik musuh ya, Todd. Dan, sebenernya ya, Todd. Kalo kita tau tipe-tipe musuhnya tuh, kita bisa pake ultinya si Freya nih duluan. Misalnya nih, musuhnya tuh si Kiri yang sukanya lompat-lompat. Ya, kita pake aja ultinya dulu. Soalnya, di mode ulti, area basic attack-nya si Freya nih, jadi makin jauh banget gitu, Todd. Sebenernya ya, Todd, main Freya nih tuh ya, susah-susah gampang gitu. Soalnya, satu-satunya skill buat instant ngejar musuh ya, cuma dari skill satunya doang. Dan, skill 2-nya pun jaraknya pedek banget. Jadi, gak mungkin lah buat ngejar musuh. Jadi, ya, bisa dibilang hero ini tuh cocoknya kalo ngelawan musuh-musuh yang tepannya tuh melet. Tipe-tipe hero-hero yang kalo pertarung tuh jarak deket. Tapi ya, hero ini juga cocok juga kalo ngelawan musuh-musuh yang tipenya tuh kayak Max Man yang jaraknya tuh gak terlalu jauh. Contohnya ya, kayak Kairi atau Moskov gitu, Todd. Jadi, ya, sebisa mungkin kalo kita pengen nyamperin musuh ya, kita pakenya jalan kaki aja, Todd. Biar sehat. Jadi, ya, kalo musuhnya sekarat terus kabur kan kita bisa lompat pake skill satunya. Atau enggak, kita juga bisa gitulah sekali lompat musuhnya langsung mati gitu, kita dapet instant kill. Dan, kalo dari build itemnya sih, yang wajib tuh yang pertama jelas Blade of Despair, Todd. Buat nambahin basic attack kita supaya makin sakit. Terus, yang kedua tuh Endis Battle. Gue, kalian yang gak tau fungsinya Endis Battle tuh, intinya, tiap kali kalian pake skill, basic attack kalian tuh bakal ngasih tambahan true damage itu, Todd. Dan, jika kalian gak tau true damage tuh, ya, damage yang langsung ke musuh gitu. Jadi, ya, armor setebal apapun tuh masih tetembus, Todd. Dan, yang ketiga tuh, ya, kita harus pake sepatu. Biar apa? Biar kita gak kotor kalo nginjek kotorannya buff. Oh, 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 oh. Dan, berhubung karena kalian jadi hyper, ya, Todd. Ya, item wajib kalian tuh, ya, jelas. Yaitu, Raptor Machine. Nah, sisanya tuh, tinggal kalian kasih aja item defense. Ya, kayak sayap atau oracle. Tapi, ya, sebenernya oracle ini tuh, juga wajib banget sih buat si Freya. Buat nambahin shieldnya biar makin tebel. Dan, menurut gue pribadi sih, Freya ini sulitnya kalo ngelawan musuh-musuh yang udah jarak jauh. Tapi, juga ada musuh-musuh yang tipenya tuh kayak assassin gitu, Todd. Yang licin-licin gitu, yang bisa gerak kesana-kesini. Kan, Freya ini skill kaburnya kan cuma ada di skill 1 doang. Jadi, ya, sulit lah ngejar musuhnya kalo musuhnya tuh ngeblink-ngeblink kayak bucin atau silancet, Todd gitu, Todd. Dan, dari skill 1-nya si Freya ini, Todd. Dari jarak core controlnya tuh makin kecil, Todd. Gak kayak dulu yang gede. Ya, sisinya si Freya kan selain ngasih stun selama 0,5 detik, bakal kayak ngasih efek nyerap gitu, Todd. Ya, kayak mirip-mirip sama ultinya si Tigreal gitu. Dan, kalo kalian lihat dari gameplay gue tadi ya, Todd. Kayak damage dari si Balmune atau si Granger tuh ya kayak geli-geli doang gitu, Todd. Gak begitu kerasa, kayak punya lo. Oh, ya, Todd. Kalo kalian makainya nih Freya tuh jadi offliner, usahain jangan sampe ketemu sama Esmeralda ya, Todd. Kan, kalian tau sendiri kan? Si Freya ini ratunya shield. Terus si Esmeralda juga kan ratunya nyolong shield. Jadi, ya, kita sama aja ngasih makan sama si Esmeralda gitu, Todd. Jadi, gimana, Todd? Kalian udah pada sadar belum? Kalo si Freya ini tuh sebenernya OP banget. Ya, mungkin setelah menonton video ini, kalian pengen lah coba-coba main di klasik dulu. Siapa tau kan kalian betah terus pengen main di krengkan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, share, serta komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.